Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Hari ini kita akan mencoba membuat slide presentasi PowerPoint, tapi kita akan meminta bantuan dari AI untuk membuatkannya. Bagaimana cara bikinnya? Simak video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe channel ini, silahkan klik like, dan kalau bermanfaat silahkan bagikan ke teman-teman. Baik, pertama kita buka dulu chat GPT. Kemudian kita minta chat GPT untuk membuatkan slide presentasi. Di sini saya akan memasukkan perintah seperti ini. Buat kamu adalah guru bahasa Inggris SMP. Buatkan slide presentasi tentang teks naratif dengan format judul, subjudul, dan konten. tambahkan juga contoh teks naratif berbahasa Inggris yang berkaitan dengan budaya Cirebon. Kalau kita berada di Cirebon, kita meminta AI membuatkan teks naratif yang berkaitan dengan budaya Cirebon. Mari kita lihat hasilnya. Enter. Oke, sedang dibuatkan. Slide 1 judul, slide 2 judul, slide 3 konten. Oke, ya sudah mulai bertambah. Ini banyak slide-nya. Oke. Nah, sampai ke bagian akhir ini contoh. Wow, The Legend of Nimas Gandasari. Mantap. Oke, sebentar lagi selesai sepertinya. Conclusion-nya di bagian akhir. Oke. Sudah kita dapatkan. Sekarang kita Copas. Bari mulai slide pertama. Kita Copas. Copas semuanya. Sampai ke slide terakhir. Oke. Copas. Kita masukkan ke Word. Tapi sebelumnya kita pilih. Kita buka Word. Kemudian kita pilih View. Lalu kita pilih Outline di sini. Klik Outline. Baru kemudian kita copaskan. Oke. Nah ini sudah terbentuk seperti ini. Slide 1 judul. Slide 2 subjudul. Subjudul-nya adalah Originative Text. Slide 3 kontennya. Subjudul. Dan seterusnya. Nah ini sudah dibuat sedemikian rupa. Tapi kalau misalkan masih belum sesuai. Ini bisa kita sesuaikan. Yang pertama. Misalkan kita tidak usah menyebutkan Slide 1 judul. Langsung saja ke judulnya. Kita bisa saja bagian ini. Oke. Nah kemudian ini kita buatkan menjadi. Kita klik di sini ke Body Text. Level 1. Kemudian di bagian ini. Slide 2 subjudul. Kita buang lagi. Ini kita buatkan. Karena ini akan jadi judul slide-nya. Judul slide kita setting jadi level 1. Nah nanti sisanya tinggal sesuaikan. Kalau kita masih mau membuat bagian ini sebagai judul slide lagi. Kita buat lagi sebagai level 1. Tapi kalau misalkan tidak. Kita buang dulu. Ini misalkan ada di level 2. Karena ini adalah isi dari slide ini. Isi dari judul slide yang ini. What is a narrative text. Jadi kita biarkan definition. Ada di sini. Atau bisa kita setting jadi level 2. Nanti dia otomatis berada di bawah ini. Nah. Lalu yang ini slide 4 subjudul. Kita buang lagi saja. Elemen self-narrative text ini berarti bagian yang harusnya sejajar dengan definition. Maka kita. Atau sejajar dengan what is a narrative text ya. Maka kita. Taruhkan di level. Di level 2 aja deh. Jadi sejajar dengan definition. Ini what is a narrative text. Subjudulnya ada definition. Ada elemen self-narrative text. Oke. Atau kalau kita mau buatkan untuk slide yang berikutnya. Kita jadikan ini level 1 juga bisa. Kita ubah level 1 aja. Jadi nanti elemen self-narrative text ini akan sejajar dengan what is a narrative text. Dia akan jadi slide yang berikutnya. Bagian ini kita hapus lagi. Characters ada di level 2. Nanti dia masuk di slide elements of narrative text. Kemudian settings juga. Nah daripada membuat seperti ini lama. Kita bisa dengan memblok bagian-bagian yang mau kita jadikan level 2. Misalkan seperti ini. Nah seperti itu jadinya. Nanti yang apa namanya yang tidak di blok tadi. Kita setting menjadi level 3 misalkan. Apa namanya? Poin-poinnya. Poin-poin yang dari level 2 ini kita turunkan jadi level 3 di bawahnya. Seperti itu seterusnya. Untuk semua jenis text yang ada di sini. Jadi kalau yang mau dijadikan judul slide. Kita ubah menjadi level 1. Bagian sini body text level 1. Kalau misalkan mau dia di subjudul di slide tersebut. Jadikan level 2. Kalau mau dia jadi konten dari subjudulnya. Jadikan level 3. Terus yang lain juga. Ini anggap saja kita sudah selesai dengan membuat ini ya. Kita coba cari lagi yang lainnya. Setelah selesai semuanya kita buat seperti ini. Di level 1, level 2, dan seterusnya. Kemudian kita save file ini menjadi bentuk .docx atau .rtf atau .txt. Kita tutup outline view-nya. Close. Kemudian kita save. Kita taruh di dokumen. Kemudian kita kasih judul narrative. Kita save. Kemudian ditutup dulu. Kemudian sekarang kita masuk ke PowerPoint. Setelah kita selesai membuat outline view. Membuat outline dengan Microsoft Word. Kemudian kita save. Lalu kita tutup. Sekarang kita buka Microsoft PowerPoint. Kemudian kita buka new slide. Nanti disini ada pilihan slides from outline. Kita pilih slides from outline. Kemudian kita cari file tadi yang sudah kita simpan di folder documents. Judulnya narrative. Oke ini dia. Kita masukkan. Nanti dia otomatis akan membuatkan slide sesuai dengan yang sudah dibuatkan tadi. Oke ini dia. Nah tinggal kita atur desainnya. Kita pilih di design. Kita mau pilih yang desain yang mana yang sudah tersedia disini. Misalkan saya pilih desain yang ini. Oke otomatis sudah terbuat. Nah kalau sudah. Kita tinggal atur. Misalkan untuk bagian ini. Kita atur sebagai slide judul. Maka kita ganti layoutnya. Jadi title slide. Kita pilih ini. Oke. Sudah berubah. Yang slide ini tinggal kita hapus. Kemudian berikutnya. Untuk slide yang lainnya. Kita bisa ubah tampilannya supaya agak lebih menarik. Dengan cara klik bagian text yang mau kita ubah. Kemudian kita pilih ke sini. Di home. Home. Kemudian kita akan melihat seperti ini. Ini convert to smart art grafik. Kita pilih. Lalu kita pilih mau bentuk yang seperti apa. Nanti akan muncul tampilannya yang bisa terlihat. Misalkan seperti itu. Kita sudah cocok. Kita pilih. Mau yang lain. Bisa. Silahkan dilihat sesuai dengan selera. Misalkan saya pilih yang ini saja tadi. Saya pilih ini. Klik. Dia akan berubah seperti ini untuk judul slide-nya. Lalu di bagian ini. Kalau misalkan mau kita ganti juga. Kita bisa klik. Smart art grafik. Lalu kita bisa pilih. Mau. Versi yang apa. Seperti ini. Misalkan. Oke. Saya suka yang ini. Saya pilih ini. Sudah berubah. Dengar kita lakukan dengan slide-slide berikutnya. Kita klik lagi. Misalkan di sini judulnya. Kita ganti menjadi seperti ini. Lalu. Di sini. Untuk bagian ini. Kita ganti jadi. Oke. Tidak. Bukan yang itu. Tidak. Hmm. Nah. Mungkin tidak. Kita lihat mana lagi yang kiri-kiri cocok. Oke. Kayaknya ini deh. Oke. Saya pilih ini. Nah. Kita tinggal sesuaikan dengan. Apa namanya. Yang mana yang sesuai dengan kita. Kalau sudah. Tinggal kita simpan sebagai. PowerPoint slide. Apabila misalkan mau ditambahkan animasi. Kita juga bisa menambahkan animasi. Sesuai dengan selera kita. Nah. Itulah cara membuat. Slide. Secara singkat. Dengan bantuan AI. Dan menggunakan. Microsoft Word dan PowerPoint. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita bagikan untuk hari ini. Sampai bertemu lagi dengan saya. Di video-video saya berikutnya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa. Subscribe. Channel ini. Klik like video ini. Dan bagikan ke teman-teman yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Goodbye.